Saya ingin mengajak seluruh pihak yang peduli tentang pasir laut dan negara kita ya untuk melihat inisiasi pasir laut ini dari sudut pandang atau dasar pembangunan yang benar supaya tidak ada bias kepentingan gitu ya yaitu pembangunan berlanjutan atau sustainable development kita tahu berambah definisi pembangunan berlanjutan adalah paradigma pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi pendatang untuk memenuhi kebutuhannya nah secara praktis ya pembangunan berlanjutan adalah suatu pola pembangunan untuk menggapai pertumbuhan ekonomi, penciptakan kerja, dan kesejahteraan kita tahu walaupun negara kita terus membaik tetapi faktanya sampai sekarang kan kita masih negara berpendapatan menengah bawah banyak orang miskinya, banyak penganggurannya 67% rakyat Indonesia tidak mampu untuk membeli makan bergizi hanya dengan harga 22.500 per hari jadi segudang PR soal kesejahteraan itu yang kedua adalah bahwa pembangunan berlanjutkan memastikan kue pembangunan itu diratakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkadilan dan yang ketiga adalah bahwa pembangunan berkelanjutan harus memastikan lingkungan hidup, daya lingkungan, kualitas lingkungan itu terjaga sehingga dengan tiga tujuan pembangunan itu dirangkum secara harmonis dan seimbang maka pembangunan kita berlanjutan nah atas dasar prinsip atau kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan pada hematijau saya selaku mantan menteri dan guru besar di bidang kelautan perikanan ini PP nomor 26 tahun 2023 tentang pasir laut ini kalau saya baca satu persatu dan prosesnya saya ikuti itu sudah sangat mementingkan kesimbangan antara tiga tujuan pembangunan berkelanjutan tadi yaitu pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan oke jadi memang sudah melalui pertimbangan yang matang sehingga tidak merusak lingkungan menurut hemat anda begitu Pak makanya kan di PP itu ditekankan bahwa yang dimanfaatkan itu bukan bedrock bukan dasar laut asal tetapi sedimentasinya jadi tanah sedimen itulah yang dimanfaatkan karena kalau tidak dimanfaatkan pun dia akan clogging akan membuat penumpukan sedimentasi pendangkalan alur pelayaran mengganggu sistem transportasi laut kita kemudian juga sedimen kalau dibiarkan ini juga bisa membuat kekeruhan perairan sehingga ekosistem terumbu karang yang membutuhkan kecerahan itu juga terganggu dan yang tidak kalah penting kalau ini potensi ekonomi itu dibiarkan maka illegal activities, kegiatan illegal seperti sekarang terjadi akan tak terkendali oke baik Pak Romin, tapi juga saya sedikit membaca dan juga meriset begitu ya yang mana menurut para pakar ini juga sebetulnya pasir laut yang digunakan untuk reklamasi untuk teksturnya yang lebih besar-besar yang mana tidak bercampur lumpur seperti pasir sedimentasi kalau dari anda yang mana juga ahli di bidang kelautan seperti apa teknisnya? kita berbicara fakta aja gitu ya sukses story mengenai reklamasi pesisir yang dilakukan oleh hampir seluruh negara maju sebut saja China, Korea di Incheon, Hong Kong bahkan di Boston Harbor itu di Amerika Serikat kemudian di Belanda dan paling dekat ada Singapur itu hampir tidak ada tuh yang namanya pasir reklamasi itu untuk pure pasir semua itu bercampur dengan clay atau tanah liat dan lumpur gitu secara singkat dapat saya katakan fakta yang menunjukkan bahwa persyaratan tekstur pasir itu ya kan atau sedimen untuk reklamasi itu tidak mensyaratkan 100% harus fraksi pasir tetapi juga harus ada lumpurnya, ada tanah liatnya dan seterusnya jadi faktanya is no problem actually ya menggunakan sedimen ya yang dominan fraksinya itu dari lumpur dan tanah liat gitu kalau lihat fakta yang tadi saya sebutkan itu di Boston, di Hong Kong, di Incheon ke South Korea ya kemudian di Jepang, di Belanda, ya kan di China seperti di Shanghai dan seterusnya gitu Pak Rohmin mantan menteri, Anda dulu melihatnya terkait pengawasan di laut yang mana juga dikatakan Pak Daniel masih lemah dan juga nanti di legalkan begitu makin marak lagi untuk kegiatan-kegiatan ilegal justru yang mana ada di laut Anda mengamatinya secara point of view Anda Pak Rohmin, seperti apa atas hal ini? sekali lagi kalau The Europe berdasarkan PP nomor 26-2023 itu menurut saya Menteri Kelautan Perikanan Pak Terenggono dan jajarannya sudah sangat hati-hati untuk memastikan bahwa lingkungan hidup itu diperhatikan gitu ya contohnya tadi yang dimanfaatkan itu hanya sedimen ya yang kedua adalah bahwa di setiap provinsi kan sudah ada RZWPK yaitu Rencana Jonasi, Wilayah Pesitif dan Pulau Kecil jadi Menteri Kelautan Perikanan memastikan bahwa pemangfaatkan sedimen pasir laut itu harus tidak boleh berhentangan dengan rencana tata loong laut lah RZWP3 itu yang itu sudah disusun berdasarkan pertimbangan ekologi, ekonomi, sosial dan sebagainya gitu jadi kalau dan kemudian ada juga nah ini kan bagus sekali daripada Daniel Johan nanti tentunya Kementerian Kelautan Perikanan harus menerima dengan legowo ya pada saat menyusun permennya atau semacam juklak dan juknisnya untuk memastikan bahwa kalau secara umum PP ini sudah oke sudah mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial tetapi dalam pelaksanaannya jangan sampai ada dusta di antara kita jangan sampai terjadi penumpang gelap dan seterusnya dan saya kira Kementerian Kelautan Perikanan harus benar-benar tandem dengan DPR RI khususnya Komisi 4 dan juga dengan pengusaha sahabat-sahabat kita di NGO atau LSM bidang lingkungan gitu harus duduk bersama ya untuk memastikan ya bahwa everything segala suatunya itu benar-benar on the track gitu dan perlu ditambahkan juga saya ingat waktu zaman saya diberi amanah untuk memimpin koordinasi soal pasir laut itu itu ada semacam buffer zone jadi gak boleh menambang itu harus menambang itu di atas 4 mil dari garis pantai itu tujuannya apa? untuk memastikan tidak ada dampak abrasi gitu ya dan kemudian benefitnya Pak Daniel Johan nanti kita rumuskan ya itu benar-benar harus untuk memberdayakan nelayan, pemudidaikan, dan masyarakat yang pesisir yang kalau-kalau itu tergeser karena aktivitas ini dan saya sarankan dan insya Allah itu akan dipastikan oleh Menteri Kelautan Perikanan Pak Trenggono ya bahwa yang namanya dana untuk pemberdayaan nelayan, masyarakat pesisir, pemudaya itu bukan sifatnya cariti hanya membangun masjid, membangun gereja, jalan gitu tetapi benar-benar cukup besar dana itu ya sehingga bisa create atau menciptakan ya usaha sistem perikanan baik berbasis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya secara terpadu hulu hilir itu untuk mewadahi teman-teman nelayan gitu yang nanti kalau terkena dampak itu sehingga sekali lagi benefitnya itu bukan untuk perusahaan perorangan tetapi untuk negara dan juga masyarakat di wilayah sekitar itu sehingga ada semacam empowerment atau pemberdayaan gitu yang tadi ya mohon maaf kurang sejahtera atau miskin menjadi lebih sejahtera kira-kira begitu terima kasih